Kita hidup untuk mengenang sejarah, karena sejarah banyak pembelajaran tentang hidup. Mari kita belajar mengenal yang namanya sejarah. Karena masih banyak orang yang tidak bisa menempatkan pentingnya sejarah. Sejarah adalah ilmu pengetahuan segala peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lampau, di kehidupan manusia, dan jangan lupakan sejarah, dan jangan lupakan sejarah, jangan lupakan sejarah. Yuk bareng-bareng menginap video ini dan belajar dari perjalanan orang yang lebih mengerti tentang sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari GPM, Grobogan Vlog & Musi. Untuk hari ini kita berada di makamnya Mbak Puyut Rasidi. Yang di tempat di mana? Di daerah mana? Wilayah kampung, pojong, desa, desa, silamaya girang, kecamatan, belanakan, kabupaten, subang. Kamu pelit? Kenapa pelitnya? Saya belum tahu. Ya tapi kita tanya-tanya, ini dari apa? Kenapa kita bisa nebak? Saya tahu. Ya udah, enaknya kita ngobrol langsung sama Mbak Puyut. Mbak Puyut, bukan Mbak Puyut. Sama juru kuncinya. Sama ibu juru kunci, sudah menunggu di sana. Yuk, kita ikutin. Yuk. Kita ke ibu guru. Ibu guru. Ibu juru kunci. Kenapa? Saya salah. Iya, kenapa ya? Apa grogi, apa gimana ya? Kayaknya ada perbedaan. Ada perbedaan di sini. Ini mungkin. Kita juga grogi sih sebenarnya ya. Buhut Rasidin itu siapa ya? Asal usulnya? Seperti apa? Seperti apa? Bagaimana sih? Beliau tuh sejarahnya. Sejarahnya. Saya juga belum tahu. Akang belum tahu? Belum tahu juga. Saya juga belum tahu. Ini daerahnya tuh di sini. Gak jauh dari? Pasar Cilamaya. Pasar Cilamaya ya. Perbatasan Subang. Karawang. Di sini, di daerah pojong. Yuk kita ke ibu juri-juru kunci. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Maaf. Sehat, Ma. Maaf, Ma. Pakai dulu, Ma. Di sini, Ma. Pakai dulu. Pakai dulu ya. Di sini ya. Buat suaranya. Maaf, sudah lama, Ma. Di sini, Ma. Iya, Ma. Maaf, di sini. Ada kawit kecil dari sini tadi. Oh, kalau megang jadi jurunya udah lama ya? Sudah lama ya? Sudah lama, bukan ciri kunci. Beres. Bapaknya berberes. Tapi yang ngurus? Iya, yang ngurus. Ma, ya. Kecil tuh. Bapak, Ma. Bapak. Kualon. Kualon. Gak ada, udah. Ma, subungan ini. Sebelum lanjut. Kita kenalin dulu, Ma. Kita kan belum kenalan, Ma, ya. Ma, namanya siapa? Tapi namanya Wartina. Siapa? Ibu Wartina. Kenalin, Ma. Nama saya, Chandra. Nama saya, Alip. Alip. Iya, bisa dipanggil Alip. Tang Alip. Ini apa? Dirunanak apa? Baru tanggapannya apa? Buat apa? Maksudnya, ini tujuan kami datang ke sini. Yang pertama, silaturahmi. Yang kedua, pengen sejarah. Yang ketiga, pengen tahu asal-usul buyut Rasidin itu. Dari mana? Siapa nama aslinya? Terus, kenapa ada di sini? Itu namanya Mbah Buyut Rasidin. Mas, bukan pecatatan, bukan apa. Mbah Buyut Tapakannya. Tapakannya? Iya, Tapakannya. Mbah Buyut Rasidin. Beliau itu siapa sih? Beliau itu seorang ulama apa? Seorang pengembara? Seorang istri, cuma orang alu. Seorang pengembara yang mencari. Dengan Rireng. Ada pertimbangan dan mencari. Ada minyak. Pergilah. 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 Patuk. Mas, ini dulu, saya. Masih, Pak. Masih, Pak. Pak, Pak. Pak. Pak, Pak. Pak, Pak. Bu Yudh Rasidin itu nama asli apa nama asli itu asalnya dari mana-mana Cirebon dari Cirebon beliau pernah singgah di sini ya berartinya dalam Aryan duduk di sini pernah denger ceritanya enggak mati selama dia di sini apa dia menyebabkan agama Islam apa dia seperti apa kelebihannya seperti apa itu pada saat harus amulam berat di Renam pengen alu ya aku sini aku dirimu ke sederhana Iya kok kayak kayak apa hilapnya aku Oh kalau disini tempat persingan apa menyebarkan agama Islam Tempat duduk doang Mbak Bu Yudrasidin itu menyebarkan agama Islam disini atau nggak Ya iya menyebarkan agama Islam di daerah Bojong ini Bojong ya Mbak ya Bojong Mekarwangi Bojong Sangun Awalnya ini desa Mekarwangi Cara Mimah Anyan diganti Yaitu namanya Mbak Bu Yudrasidin Bojong Sangun Di sini tuh Bang Arana Aina Bu Yudemba Bojong Mekarwangi Ganti 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 Aina Aina Ainyar 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 Bojong Sangun Asli Sangun Menggolongan Barjin Bojong Sangun Berhubung Sekia Sekarang Yang digeris besar kembangan jaman Diganti menjadi Bojong Mekarwangi Desa Mekarwangi Desa Mekarwangi Di sini udah berapa tahun? Udah lama sih Nggak kecil Udah lama Nggak kecil Belum punya anak Belum punya laki Di sini Nggak masih kecil Dari kecil udah ada Ini tapakan di sini Nggak ada Nggak ada Bacaratan Nggak ada Lata Tapakan doang Nggak tapakannya Apriren Tapi dia pernah berhenti Di sini Di abadikan Di masyarakat sekitar Di sini Jadikan lah Mbak Buyut Kasih Kasih di Yang pertama kali Ditemukan Yang pertama kali Ini Mendirikan ini Pagi tapakan ini Yang menemukannya Saya mah nggak tahu Itu bapak Bapak saya Di jalan Baik Ngosrek Balong Datang Di etak jalan Ke Cina Ngosrek Berabi Bapak saya Terurah enak Saya Dari Waktu Waktu Yang Anda Iya Pertama Saya Dari Tari Dan Tari 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 ngurus-ngurusnya ngurusnya ngurusnya kan mau naki ke jeruk sama banyakan kelem kayak kawah kapitulasi ngaruh dibawah singgah anak-anak harusnya galeng ngaruhnya ini tadi ngomong-ngomong itu sawah ini emak sini di rumah sini tadi geros ini saya beda di dalam ini tadi sahabat sawah di arug sama keluarganya mbak dari kaki sampai bapaknya mengaruh ke sini dan kulitkan mbak itu abah kenapa saya memang bisa jadi iya desa alus terus yang menemuin ini makam apa-apa kalau ini tadinya kan rata disini kan tempatnya pesawahan pesawan ini mak tadinya pesawan terus diarung terus bisanya di sini ada buyut rasintin gimana mah gimana mimpi 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 siapa Pak Pak hitam bapak datang bapak datang itu siapa bapaknya emak kalau itu iyo yang pertama kali pertama ini menemukan di sini beliau dapat mimpi ya Abang-atakan dengan bapak russam-bapak russam-bapak ada sam-bastem otomat aja bingung dari kulang ini baiknya ya kena ada lebih nyari-nyi yang bisa nge-nyi dan di konditonggoni ini beja barang juara juga enak itu kayak ada bakil Anda ya wistam ya gue ditonggoni wow nong dicari kenapa bae kenapa beda pada laptop ngomong-ngomong merimpeni tiyek untuk kamu memang bagaimana kula ngomong-ngomong merimpeni ujujuh seperti apa ya merimpeni banyak suara-suara suara-suara terus disini tuh dibikin sebuah makam jadi sungur itu ya udah ini memang enggak ada tadinya